Oke teman-teman kembali lagi kita ke dunia kripto yang Shiba Inu yang terus kita pantau ya Shiba Inu gimana pergerakannya kalau kalian melihat video-video saya sebelumnya ya yang dua hari yang sebelumnya kalian sudah lihat bahwa hampir hit target yang sudah saya buat di video itu untuk Shiba Inu kalian bisa lihat ya hampir mendekati 24% penurunannya ya sekarang masih otw lah istilahnya Nah gimana analisa selanjutnya untuk Shiba Inu ya nanti habis ini saya akan analisa kita hapus dulu ya oke Kita dari awal lagi teman-teman dan pastikan ini kan 4 jam ya teman-teman ya kalau saya bilang 4 jam gimana pergerakannya ya nggak jauh-jauh amat itu pasti sudah a downtrend teman-teman ya kita lihat oke Oke saya gambarnya seperti ini teman-teman Oke kalian bisa lihat di layar bahwa Shiba Inu time frame 4 jam itu downtrend oke jadi jangan kalian berharap untuk naik pump banyak teman-teman ya Menurut saya ini masih dalam proses atau akumulasi untuk menjual Shiba Inu teman-teman jadi Shiba Inu akan terus downtrend teman-teman ya karena ini memang Nah ya downtrend kalau kita lihat oke Oke secara umum kan menurut saya adalah seperti ini teman-teman kalian bisa lihat secara umum kalau kita Memprediksikan dan proyeksikan secara downtrend ya saya kira ini adalah sebuah downtrend yang sempurna teman-teman ya ini adalah lower high teman-teman Ya saya taruh sini biar kelihatan ini adalah lower low Oke ini adalah lower high Oke ini adalah lower low Nah diberapakah ini bisa turun untuk menghit all next lower low teman-teman ya kita akan mencoba analisa kembali ya teman-teman ya kita hapus dulu Oke kita cari ya garis supportnya dimana teman-teman garis support yang terendah teman-teman Oke sorry Ini adalah garis support nah Oke Namun menurut saya support ini belum cenderung memantul ya karena memang support yang di historical press action nya ada di sini teman-teman di dasar ini ya teman-teman rectangle supportnya Jadi saya kira masih ada penurunan sebentar ya pemantulannya ada di area sini teman-teman untuk pemantulannya ada di area sini teman-teman untuk pemantulan Jadi apakah kalau bisa dibilang masih ada trend penurunan terus berlanjut Iya saya masih memahami bahwa trend penurunan masih akan terus berlanjut ke area sini ya teman-teman karena ini adalah sebuah area support yang kuat ya dasar supportnya di rectangle supportnya teman-teman Oke selanjutnya adalah Nah kalau kita sorry Tarik garis apa namanya resisten dimanakah resistennya teman-teman untuk mencari sebuah kesempatan untuk dia membuat lower high kembali teman-teman saya kira Ini adalah resisten untuk sementara waktu saya kira sini teman-teman ya oke Saya kira ini adalah sebuah resisten teman-teman ya oke ini adalah sebuah resisten kenapa saya buat sini adalah sebuah resisten karena sini adalah rejection teman-teman ya Sini juga rejection juga ada rejection teman-teman Ini juga ada rejection Dan teman-teman ini juga aja rejection oke 123456 cukup untuk membuat sebuah rejection teman-teman ya Akan ada 7 kalau misalnya cuma ini sudah cukup untuk membuat rejection saya buatkan sebuah resisten sini teman-teman oke Kemungkinan kalau misalnya Bitcoin membentuk sebuah lower high teman-teman ya kemungkinan Kemungkinan menurut saya adalah Shiba Inu naik-naiknya itu adalah di sini teman-teman naik-naiknya teman-teman oke Secara garis simpelnya teman-teman trading view secara simpelnya adalah naiknya di harga sini teman-teman saya mark ya harganya Ini untuk membentuk lower high ya bukan untuk sebuah pump besar-besaran karena memang dia untuk menyempurnakan downtrend channelnya teman-teman jadi kalian jangan terkejut menurut saya ini masih dalam channel downtrendnya Meskipun si Shiba Inu itu membuat sebuah trend untuk naik teman-teman tapi dia itu sebenarnya downtrend aja teman-teman Oke jadi outlook untuk beberapa hari ke depan saya kira seperti ini teman-teman ya Mungkin dia akan turun dulu ke dasar supportnya baru dia mantul untuk membuat lower high baru dia turun lagi untuk membuat lower low baru teman-teman ya Nah dimana kalau lower low nya teman-teman ya kalau misalnya kalian paham kita coba membuat sebuah lower low Hai gimana sih membuat sebuah lower low kita buat sebuah garis resisten atau sebuah pergerakan Fibonacci teman-teman ya sorry Oke next target disini ya udah saya sudah dimark harganya next targetnya adalah disini teman-teman Oke karena sini ada sebuah resisten ternyata teman-teman ya ini target terdalam teman-teman ya di mark Oke semoga saja minimal disini teman-teman ya di 0, harga ini karena memang disini juga sebuah resisten teman-teman Sorry Oke Oke Jadi seenggaknya harga Shiba Inu itu paling dalamnya itu disini ya kalau enggak disini teman-teman antara sini dan sini Oke teman-teman ya kalian harus tahu Shiba Inu masih dalam channel downtrendnya ada tiga target yang harus kita apa namanya ketahui yang warna biru ya satu dua tiga empat sorry ada empat target yang harus kita notice bahwa pergerakan Shiba Inu masih dalam downtrendnya Kalian harus semangat tetap keep chuan keep invest and keep hold thank you not financial advice So You